Intro Halo saat malam, pemencatan Brigjen Endar Priantoro bikin gaduh meski dua kali Kapolri bersurat agar Endar tetap di KPK namun KPK tetap menolak, tidak terima dicopot dari Direktur Penyelidikan Endar Priantoro pun melawan laporan dilayangkan kepada Dewan Pengawas atas jugaan pelanggaran etik, Ketua dan Sekjen KPK aktivis anti korupsi juga melaporkan Firly Bahuri, Ketua KPK atas jugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan ke Polda Metro Jaya ada apa di balik gaduh pemencatan Endar Priantoro? apakah ini akan menjadi cicak versus buaya? jilid kedua gaduh pemencatan Endar Priantoro hubungan KPK versus Polri memanas bersama saya Rifana Pratwi akan mengupasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show di setiap institusi kita harus tahu ya di setiap institusi itu ada mekanismenya ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya jadi ikuti itu saja dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaguan semuanya ada aturannya kok dilihat saja di mekanisme aturannya seperti apa terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan sekarang kita masuk ke segmen Politicalpedia lembaga survei Indonesia atau LSI telah merilis hasil risetnya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara diantaranya menyoroti peran lembaga negara dalam hal penegakan hukum maupun dalam soal pemberantasan korupsi dan kita lihat bersama hasil survei dari LSI yang paling baru apakah ada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dan juga Polri kita lihat bersama ini adalah hasil lembaga survei Indonesia tanggal 31 Maret sampai 4 April 2023 survei dilakukan melalui telepon kita lihat di sini untuk KPK ternyata yang cukup percaya dengan KPK ada sekitar 50% yang sangat percaya 14% jadi yang percaya dengan KPK ada 64% sementara yang kurang percaya ada 25% tidak percaya sama sekali ada 5% jadi yang tidak percaya ada 30% yang percaya ada 64% yang tidak tahu atau tidak jawab ada 6% itu untuk KPK ya yang percaya hanya 64% bagaimana dengan Polri? kita lihat di sini Polri ternyata yang percaya terhadap Polri itu 50% kemudian yang sangat percaya ada 13% jadi total yang percaya dengan Polri ada 63% yang kurang percaya ada 28% yang tidak percaya sama sekali ada 6% jadi yang tidak percaya terhadap Polri itu jumlahnya 34% yang tidak tahu atau tidak jawab ada 3% KPK masih lebih tinggi sedikit ya 64% sementara Polri 63% oke ini ada slide berikutnya trennya kita lihat trennya bagaimana tren kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dan juga Polri yang warna merah adalah KPK yang Polri warnanya kuning kita lihat di bulan Mei 2022 ini tren kepercayaan publik terhadap KPK 66% pada Juli turun lagi 63% kemudian Oktober agak drop 55% begitu ya turun hampir 8% kemudian Januari 2023 rebound lagi naik sekitar 5% KPK menjadi 60% naik lagi 68% di Februari 2023 ada 8% kenaikan dan turun 4% pada April 2023 jadi kalau kita lihat tren kepercayaan publik terhadap KPK ini naik turun ya cukup drastis sebetulnya naik turun ya sementara untuk Polri kita lihat di Mei 2022 ada 72% startnya stabil di bulan Juli tetap 72% kemudian drop sekali karena kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo dari 72% Polri drop ke 54% turunnya hampir sekitar 18%an ya disini kemudian di bulan Januari 2023 turun lagi 52% selain kasus Sambo ada kasus Irjen Polisi Teddy Minahasa yang tersangkut kasus penjualan narkotika dan juga tragedi kanjuruhan pada saat itu dari Januari ke Februari 2023 Polri bisa rebound dengan sangat baik ini ada kenaikan sekitar 9% ya dari 52% ke 61% jadi Polri naik 9% dalam kurun waktu 1 bulan oke kemudian naik lagi di April 2023 menjadi 63% bedanya tipis sekali antara KPK dengan Polri kita lihat selanjutnya ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga dalam pemberantasan korupsi masih surveinya LSI kalau kita lihat ini KPK yang percaya ini jumlahnya 66% yang tidak percaya saya jumlahkan saja 28% ya itu 66% KPK yang percaya terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK yang tidak percaya ada 28% bagaimana dengan Polri dulu Polri ada sekitar berapa ini 57% 57% yang percaya bahwa Polri kuat dalam pemberantasan korupsi sementara 37% tidak percaya Polri kuat dalam pemberantasan korupsi masih lebih tinggi sebetulnya KPK ya bagaimana dengan Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung agak mengejar KPK sedikit yang percaya bahwa Kejaksaan Agung dapat memberantas korupsi ada sekitar 65% beda 1% saja dengan KPK yang tidak percaya ada 28% ya jadi posisi pertama tetap masih KPK yang dipercaya publik dalam hal pemberantasan korupsi posisi kedua Kejaksaan Agung posisi ketiga baru Polri oke kita lihat selanjutnya bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly jadi ternyata Ketua KPK Firly Bahuri dari mulai dulu dipilih pada tahun 2019 sampai sekarang ini 2023 banyak sekali sejumlah pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Wakil Ketua BPK Barullah Akbar tahun 2020 ini Firly diduga mendapatkan gratifikasi sewa helikopter mewah untuk perjalanan ziarah ke makam orang tuanya dari Palembang ke Batu Raja Sumatera Selatan ya selanjutnya apakah ada lagi pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri 2021 pernah meminta berita acara pemeriksaan ataupun BAP wali kota Tanjung Balai M Syarihal yang menyeret nama Wakil Ketua KPK ataupun mantan Wakil Ketua KPK saat itu Lili Pintauli Siregar ada juga sebanyak 75 pegawai KPK mengadukan Firly Bahuri terkait pelaksanaan TWK ataupun tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara selanjutnya ada lagi tahun 2022 memberikan penghargaan kepada istrinya terkait himne dan mars KPK yang diciptakan oleh istrinya yakni Ardina Savitri yang kedua bertemu pihak berperkara Gubernur Orang Aktif Papua Lukas NMB yang merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Papua ini juga yang menyebabkan hubungan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango agak sedikit memanas begitu ya karena Firly disebut sebagai one man show pada saat itu tahun 2023 kita lihat deret pelanggaran dugaan etik Firly Bahuri 2023 memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyantoro kemudian yang kedua diduga terlibat dalam kebocoran data hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM ini sampai dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman dan beberapa aktivis anti korupsi serta mantan pimpinan KPK juga akan melaporkan Firly Bahuri Ketua KPK ke Polda Metro Jaya untuk tindak pidana membocorkan data hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM dan yang ketiga bertemu dengan pemimpin BPK atau pimpin BPK untuk menaikkan status penyelidikan kasus Formula E Jakarta atau meminta BPK membuat audit investigasi terhadap penyelenggaraan Formula E itu tadi sederet dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri tapi sebetulnya poinnya bukan itu, poinnya adalah saat ini hubungan antara KPK dan juga Polri begitu ya dikabarkan sedang tidak baik-baik saja karena ada tarik menarik status kepegawaian dari Brigjen Endar Priyantoro ini sampai membuat Kapolri harus mengirim surat dua kali untuk memperpanjang penugasan dari Brigjen Endar Priyantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sementara itu lima pimpinan KPK mengklaim mereka sudah mengembalikan Brigjen Endar apakah ini akan berdampak lebih besar lagi? apa sebetulnya motif dibalik tarik menarik status kepegawaian dari Brigjen Endar? apakah ada kaitannya dengan motif politik kasus Formula E? kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber sayang ada di studio malam hari ini tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show pemecatan Brigjen Endar Priyantoro bikin gaduh meski dua kali Kapolri bersurat agar Endar tetap di KPK namun pimpinan KPK tetap menolak tidak terima dicopot dari Direktur Penyelidikan Endar Priyantoro pun melawan laporan dilayangkan kepada Dewan Pengawas atas jugaan pelanggaran etik Ketua dan Sekjen KPK aktivis anti korupsi juga melaporkan Ketua KPK Fili Bahuri atas jugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan ke Polda Metro Jaya ada apa dibalik gaduh pemecatan Endar apakah ini akan menjadi cicak versus buaya jilid kesekian malam ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber sayang hebat-hebat di studio saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan ada Ali Mutar Ngabalin Nasution tenaga Ali Utama KSP saya harus komplit karena baru ditabalkan 7 tahun lalu ditabalkan 7 tahun lalu dapet marga Nasution Ali Mutar Ngabalin Nasution aku opung ya opung oke oke ya bukan opa ya Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto selamat malam Pak Beni selamat malam ada guru besar ilmu politik dan keamanan UNPAD Profesor Muradi selamat malam oke sekaligus mantan penasihat Ali Kapolri ya betul ya sudah gak jadi penasihat Ali Kapolri ya Prof katanya gitu oke katanya gitu ada mantan pimpinan KPK Saud Situ Morang selamat malam Pak Saud selamat malam oke salam anti korupsi gitu dong yes salam anti korupsi ada pakar hukum Tata Negara sekaligus mantan Wamen Kumham Profesor Deni Indrayana saat malam Prof Deni malam oke dan juga bergabung secara virtual seperti biasanya political show selalu mengundang teman-teman mahasiswa untuk ikut serta dalam diskusi kita pada malam hari ini bisa bertanya mengkritik melontarkan pernyataan silahkan saja malam ini bergabung secara virtual ada badan eksekutif mahasiswa dari Universitas Udayana Bali teman-teman terima kasih di Bali sudah malam sekali tapi teman-teman tetap bertahan untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini karena nasi pemberatasan korupsi saat ini sedang di ujung tanduk kalau kata Pak Saud sebagai mantan pimpinan oke saya langsung saja saya mau ke Pak Saud dulu Pak Saud Anda bersama dengan mantan pimpinan KPK yang lain dan juga beberapa aktivis anti korupsi termasuk Bang Deni ya melaporkan Ketua KPK Pak Fili Bahuri ke Dewan Pengawas KPK terkait dengan pelanggaran kode etik soal pencopotannya Pak Ender Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK apakah kemudian dilihat oleh Anda dan juga teman-teman ada aturan yang memang dilanggar ya ya jadi setelah undang-undang 19-2019 itu dibuat ada dewas mereka mengeluarkan tiga per dewas peraturan Dewan Pengawas pertama 01 itu mengenai nilai jadi nilainya itu mereka menyebutnya pertama itu integritas sinergi keadilan kepemimpinan dan profesionalisme kalau dulu waktu saya masih disana nilainya itu RI KPK R nya religius itu R dibuang diganti dengan integritas diganti sinergi diganti kemimpinan diganti profesionalisme diganti dengan keadilan jadi religiusnya nggak ada nggak ada diganti saya nggak tahu nanti kita bisa debat lagi lah kalau yang sekarang yang sekarang itu ya itu tadi R nomor 1 I integrity sinergi nah sekarang kalau dijabarkan tiga peraturan tadi itu isinya membahas ini aja apakah ada dilanggar ini mulai integrity sinergi kepemimpinan keadilan profesionalisme diadil diadil dilanggar nggak jadi per dewas 01 itu mengenai line-line-line per dewas 02 itu mengenai apa namanya jabaran dari nilai-nilai itu yang dilanggar dan kewajipannya jadi itu ada kewajipan dan larangan sesuai dengan yang tadi itu integrity baru yang ke per dewas 03 nya adalah bagaimana mereka melaksanakan kalau ada terjadi masalah tiga hal ini sebenarnya kalau kita kembali sekarang mau nanya yang mana kasus yang mana ini yang soal pencapotannya berikan ender priantara dulu baru nanti saya baru masuk ke soal pembocoran dokumen nah kalau kita lihat kalau dibaca kita dekati dengan poin-poin integrity berintegritas enggak seperti itu oke kalau di dekati dengan poin-poin sinergitas bersinergi enggak polri dengan KPK seperti itu kalau dikicarakan keadilan adil enggak seperti itu kalau kita bicara kepemimpinan bener enggak kepemimpinan kayak begitu dan kalau kita bicara yang paling keadilan tadi adil enggak seperti itu itu semua poin-poin itu kita sampaikan di dalam laporan kita yang ada dugaan pelanggaran etik itu oke nah itu semuanya kita sebutkan disitu jadi dari peraturan dewas yang tadi Anda sebutkan itu pencopotan Brigzen Ender Priantoro tidak memenuhi ya yang dilanggar semua itu mulai dari itu berintegritas enggak kayak begitu mengembalikan orang artinya yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu melanggar dan itu kita minta dan kita minta dewas menguji itu gitu oke tapi sebetulnya pertanyaannya kenapa kemudian Anda dan juga teman-teman pimpinan KPK yang lain bersama dengan penggiat antikorupsi ini segitunya membela Brigzen Ender Priantoro apakah kemudian ini seperti mengulang kejadian seperti TWK nothing to do with Ender nothing to do with Ender siapapun yang seperti itu kita akan bela nothing to do with Ender saya enggak ngerti enggak kenal Ender profesor enggak kenal it's nothing to do Ender ini kita bicara tau enggak di dalam keputusannya nanti apakah mereka itu kena pelanggaran berat pelanggaran ringan eh sedang dan ringan itu diukur dari tiga hal yang dilakukan yang bersangkutan ini dalam kaitan integriti sinergi dan seterusnya itu itu dibagi atas tiga hal pertama kerugian yang dilakukannya itu akibat pelanggaran itu kerugian yang terhadap organisasi kerugian yang terhadap KPK dan kerugian yang terhadap negara jadi kalau kerugian yang terhadap negara nanti dia itu dikategorikan sebagai sanksi berat jadi ini enggak ada urusan sama pribadi ini kita bicara negara artinya personal ya kita mendekatinya pakai isu personalisis dari tiga perdewasan yang mereka bikin saja artinya kalau misalnya ini sosoknya ataupun personnya bukan berjen ender priantoro Anda dan juga teman-teman yang lain juga tetap akan berkabarkan ya dong itu integriti enggak berubah kok oke pada saat Anda dulu menjadi pimpinan KPK bersama dengan teman-teman yang lain pernah enggak sih ada kejadian seperti ini pemecatan secara sepihak pencopotan secara sepihak yang dilakukan oleh pimpinan ya peraturan itu kan selalu dia lima tahun diperpanjang lagi empat tahun empat tahun diperpanjang lagi empat tahun diperpanjang lagi dua tahun dan itu ada tiktok ada dialog dulu ya ya dari manakah orang itu misalnya nih Anda dulu membutuhkan SDM dari BPK atau dari Polri dari Polri itu selalu ada dan selalu di SDM itu udah ada ada apa namanya udah ada peringatan di situ tanggal sekian dia akan habis kemudian SDM mengajukan kepimpinan pimpinan akan menilai kita lanjutin tentu tidak ditanya keberang sangkutan sambil kemudian juga pengawas internal bekerja ini kan tadi diakui juga salah satu dewas dia gak ada masalah kan kan disebut ya bahwa gak ada masalah terus kemudian dikembalikan gitu jadi kalau pertanyaannya tadi adakah pernah terjadi ya kalau dikembalikan karena kasus ada dikembalikan karena kita anggap dia memang bisa mengembalikan ada satu deputi dikembalikan ke satu lembaga dia berkembang di tempatnya dan itu ada tiktok juga dan saya resmi mengantar orang itu ketemu dengan pimpinan lembaga itu ya ketemu bahwa orang ini dikembalikan bukan karena ada apa gitu penghormatan kita terhadap orang sekian tahun bekerja di KPK itu kita antar resmi pimpinan mengantar orang itu ini pak kita terima kasih kepada bapak dia udah kembali selanjutnya mengembangkan karirnya di tempat bapak jadi tidak pernah kejadian dulu-dulu mengembalikan SDM ke institusi asal karena perbedaan pendapat antara pimpinan KPK dengan yang bersangkutan dengan SDM itu belum pernah ada karena prosesnya sudah jalan memang ya kan jadi dinilai key performance indicators orang itu apa ini kan key performance indicators bagus yang bersangkutan jadi gak ada masalah yang sangat prinsip sebenarnya oke oke saya mau ke Prof. Dini-Prof. Dini kalau Anda lihat apakah memang ada aturan yang dilanggar makanya Anda sepakat melaporkan ketua KPK Pak Filih Bahuri ke Dewan Pengawas bersama dengan teman-teman mantan pimpinan yang lain begini ya kalau kita melihat kasus yang terkait dengan ketua KPK Filih Bahuri maka ini bukan hanya satu potongan terkait dengan Endar ya sama dengan dikatakan beliau tadi pesaut ini kan bukan hanya persoalan pribadi ini persoalan institusi jadi kalau malam ini kita hanya membicarakan tentang pengembalian Endar saja bukan itu poinnya oke poinnya adalah secara ketatanegaraan kami saya paling tidak melihat ada upaya yang sangat sistematis untuk melumpuhkan bahkan membunuh KPK ini siapa yang melakukan ini? kita lihat ya secara ketatanegara ya secara eksternal itu bisa dilihat dari perubahan Undang-Undang KPK oke jadi ada proses legislasi Undang-Undang 19 yang kemudian merubah dan mengambil prinsip dasar Independent Agency lembaga yang independen yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Undang-Undang yang lama ini adalah bentuk intervensi secara institusional melalui perubahan Undang-Undang kepada KPK yang merubah secara dramatis dari Independent Agency menjadi Executive Agency ini a big no-no karena KPK itu menjadi rujukan oleh banyak negara pada saat sebelum ini karena salah satu prinsip independensi itu itu kalau kita mau lihat secara eksternal secara internal seandainya pun independensi KPK itu dihilangkan masih ada harapan bernapas bagi KPK jika ada integritas personalnya nah problemnya adalah intervensi eksternal melalui perubahan Undang-Undang KPK itu dilengkapi dengan lemahnya integritas-integritas yang kemudian duduk di situ paling tidak dengan segala hormat seleksi pimpinan KPK yang terakhir menghadirkan orang-orang yang bermasalah oke dengan segala hormat kepada Pak Firly bukankah ada surat pimpinan KPK kepada DPR yang dengan resmi secara kelembagaan memberitahu bahwa ada hasil pemeriksaan dan beliau sudah dijatuhkan sanksi meskipun tidak dieksekusi karena sudah terlanjur dikembalikan sanksi berat karena bertemu dengan pihak yang berperkara sudah diproses itu kemarin pada saat KB melakukan aksi Pak Budi Santoso dengan sangat rapih kronologis memberitahukan bahwa ini adalah orang yang bermasalah oke dan kemudian tadi banyak sekali isu-isu yang terkait dengan persoalan etika bukan hanya persoalan etika ada persoalan pidana di sana oke itu pidana karena bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara dugaan pidana karena membocorkan dokumen yang rahasia dugaan pidana karena menghadangi penyidikan dan seterusnya jadi ini persoalan yang sangat mendasar oke dua intervensi ini eksternal terutama melalui perubahan undang-undang KPK undang-undang 19 dan internal dengan kemudian ya tesosan kebangsaan itu kan sebenarnya menghilangkan orang-orang yang selama ini menjadi pilar-pilar di KPK integritas-integritas di KPK ditambah kemudian pimpinan yang bermasalah maka menurut saya upaya melemahkan KPK secara sistematis itu hampir paripurna jadi kalau sekarang ada persoalan dengan misalnya kasus terkait dengan SDM itu hanya rentetan persoalan dari banyak persoalan-persoalan dimana kemudian KPK memang secara sistematis sedang dilumpuhkan oke termasuk dari internal oleh para pimpinannya ya dan kalau kita kemudian melihat satu agenda penting di 2024 maka sekarang kita khawatir bahwa KPK ini tidak lagi independen dan tidak lagi berjarak dengan agenda-agenda pemilu misalnya itu menambah persoalan ketika independensinya hilang dan integritas personalnya juga bermasalah independensi hilang dan integritas personalnya bermasalah ini apakah kemudian berujung pada pelanggaran aturan menyingkirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan orang-orang bermasalah tadi yang menjadi pimpinan KPK itu maksudnya kalau kemudian ada persoalan-persoalan di lapangan tentang penanganan perkara bagaimana kemudian persoalan di SDM apakah ada betul dugaan pembocoran rahasia bagaimana dengan kasus A, B, C, D yang terkait dengan elit politik partai ini atau calon kandidat yang itu maksudnya formula E yang terkait dengan Anies Baswedan langsung saja itu publik sudah pada tahu Pak Denny jadi kalau kita melihat KPK sekarang yang dulunya independen dan sekarang secara resmi menjadi eksekutif agensi di bawah presiden padahal dengan segala hormat Pak Mengabalin undang-undang itu dibuat diubah oleh presiden dan DPR maka saya pada saat mendengar keterangan Pak Jokowi misalnya ini perubahan undang-undang KPK itu inisiatif DPR dengan segala hormat menurut saya itu tidak tepat karena undang-undang dasar kita mengatakan DPR dan presiden itu menyetujui bersama undang-undang maka tidak bisa presiden mengatakan ini perubahan adalah inisiatif DPR karena presiden itu dibandingkan presiden Amerika Serikat sekalipun secara ketata negaraan kalau presiden Amerika Serikat punya hak veto kalau presiden Indonesia itu lebih kuat dari hak veto kalau tidak setuju undang-undang tidak bisa dilubah itu undang-undangnya sudah ada jadi kita tidak bisa mengubah itu tadi kan Mbak Rifana nanya ini tanggung jawab siapa maka perubahan undang-undang KPK itu yang merupakan lembaga legislator menurut undang-undang dasar kita adalah presiden DPR dan DPD oke presiden tidak bisa bilang ini inisiatif DPR ini soalnya undang-undangnya sudah disahkan ya sudah dipakai jadi kita sulit lagi untuk mundur ke belakang tapi saya terima dengan argumentasi ataupun narasinya Prof. Denny tadi tapi Anda dan juga Pak Saut bersama dengan teman-teman yang lain kan bertemu dengan dewas ya dengan Dewan Pengawas KPK dalam pelaporan soal pelanggaran kode etik Pak Fili pada saat itu dewas bilang apa apakah mereka akan bisa bersikap tegas karena sudah terlalu banyak ini pelanggaran kode etik yang juga dilakukan oleh ketua KPK ya kami bertemu dengan Pak Tumpak dan disitu terjadi dialog ya satu secara resmi kami serahkan laporan yang ditangani 56 orang kalau tidak salah 56 pelapor? betul Anda termasuk Pak Busro yang waktu itu tidak hadir organisasi dan pribadi-pribadi kemudian Pak Tumpak menerima secara resmi dan terjadi dialog salah satu yang kemudian mengemuka adalah bahwa Pak Tumpak mengatakan ini minta izin ini karena ini dialog yang sebenarnya secara agak sebesar saja ada keterbatasan di Undang-Undang 19 yang memberikan tugas berderet tapi tidak memberikan memenang kalau ada kata krusial ada yang krusial betul tidak ada memenang lah intinya tugas itu banyak tapi kalau tidak ada memenang sehingga secara singkat Pak Tumpak mengatakan dengan keunangan yang hampir tidak ada yang beliau protes juga ini agak sulit nih oke sulit untuk menindak tegas nah kami mengatakan dari beberapa ada para Abraham ada Mas Bambang ada beliau ada beberapa yang lain coba di tengah keterbatasan itu lakukan inovasi yang tidak melanggar Undang-Undang misalnya libatkan publik oke dalam proses itu meskipun itu tertutup ada ruang-ruang misalnya untuk melaporkan dalam tanda kutip prosesnya kepada publik public involvementnya ditingkatkan satu yang kedua kita juga melihat Pak Tumpak dengan segala hormat kalau memang Undang-Undang 19 yang sudah kita identifikasi justru memang melemahkan KPK ini menggunakan Pak Tumpak sebagai etalase mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengundurkan diri oke Anda dan teman-teman menyarankan itu ya saya yang justru mengatakan itu Pak saya bilang Pak Tumpak dengan segala hormat kami percaya dengan integritas Bapak tapi kalau Bapak merasa tidak punya keunangan di tengah Undang-Undang yang Bapak lihat memang tidak memberi keunangan mungkin perlu dipertimbangkan untuk tidak menjadi etalase oke dan mengundurkan diri oke tapi kabarnya Pak Saud sempat protes ke Dewan Pengawas harusnya bisa bertindak lebih tegas lagi begitu ya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik termasuk Pak Firly ini karena memang di itu yang selalu saya bilang ke barang media mereka tidak memahami aturan yang mereka buat sendiri oke karena di anturian mereka buat sendiri tadi itu ada sanksi ringan berat sedang oke sanksi berat itu kalau merugikan negara ya terus kemudian hukuman apanya adalah dipotong gajinya 40% dan B itu kata-kata gini loh kalau di sanksi berat sanksinya terdiri atas kalau terdiri atas ada 1-2 ya gak boleh 1 dong harus 2-2 nya kan karena kata-katanya terdiri atas oke satu potong gaji kedua diminta untuk mundurkan diri jadi sebenarnya mereka punya power kalau mereka memang punya political will ya untuk memberikan sanksi berat mereka bisa mereka bisa mengambil keputusan itu tadi memberikan sanksi berat penotongan gaji 40% itu yang diberikan kepada Ibu Lili ya tapi kan poin kedua gak poin kedua tidak ini sebetulnya dalam kasus Pak Firly bisa ya bisa dong kalau memang punya political will karena semua itu semua itu sudah dilanggar yang disebut seperti integritas sinergitas profesionalisme sinergi menghargai kapolri gak kayak begini ada kata sinergi loh coba kita jabarkan kata sinergi itu gak ada sinergi ya nanti saya mau tanya kepada Bang Ali sebagai perwakilan dari istana karena Dewan Pengawas kan berada di bawah langsung Presiden Jokowi tapi tunggu dulu Bang Ali saya mau ke Pak Beni dulu Pak Beni ini Kapolri sampai dua kali mengirimkan surat kepada KPK untuk memperpanjang masa penugasannya Brigjen Ender Priantoro kenapa kemudian Kapolri sampai harus dua kali begitu ya mengirim surat apa istimewanya sih sebetulnya seorang Brigjen Ender Priantoro sampai harus diperpanjang karena kalau menurut Kapolri kalau kami tarik dua-duanya karena Pak Karayatok sudah ditarik ya menjadi Kapolda Metro itu akan memperlemah KPK kalau Pak Ender juga kami tarik itu memang alasan yang logis ya Pak Beni tentunya kita mulai dulu bahwa Polri dan KPK itu sejajar ya bukan salah satu di bawahnya masing-masing punya kebijakan sendiri kemudian masing-masing ada SOP internal dalam hal rekrutmen personel kemudian dalam konteks kerjasama pasti ada MOU MOU khususnya yang mengatur masalah penugasan dan pengembalian oke nah dalam konteks ini sebelum-sebelumnya kan sudah berjalan oke artinya sudah berjalan tidak ada masalah ketika seseorang selesai penugasan dipulangi sudah dan tinggang waktu pemulangan itu diperlukan sampai batas habisnya penugasan karena apa perlu rekrutmen baru sehingga tidak ada PLT tapi langsung seleksi asesmen kemudian ditunjuk dalam konteks ini saya melihat komunikasi yang khususnya unsur yang di bawahnya Kapolri sibuk ketua KPK sibuk unsur pelaksana inilah yang harus berkomunikasi secara intent sebagai contoh kami dari Kompolnas beberapa yang di Kompolnas dari Polri ketika kita minta dengan kriteria ini itu melalui pembahasan ada dialog dulu ya ada dialog dulu baru nanti surat keluar karena secara administratif kami ada di Polhukam maka prosesnya nanti lewat Polhukam demikian juga ketika selesai penugasan pasti ada evaluasi perlu diperpanjang atau tidak ketika dibutuskan secara kolektif kolegial tidak dipertahankan diperpanjang tentunya ada pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh internal KPK oleh sebab itu menurut saya Pak Kapolri sudah menyampaikan karena sudah terlanjur ada aduan di dewas oleh Endar kita tunggu nanti hasilnya apa barulah proses nanti akan ditindaklanjuti seperti itu tapi kan ini sebelum KPK menghentikan ataupun mengembalikan Pak Endar sudah ada surat dari Kapolri untuk memperpanjang pendugasannya Pak Endar di KPK tapi suratnya itu malah dibalas mengembalikan Pak Endar ini kan berarti ada keinginan dari pimpinan KPK untuk tidak memperpanjang Pak Endar meskipun dari Polri sudah ingin memperpanjang masa pendugasannya ini yang dimana yang tidak klopi kan suratnya surat dari KPK kalau tidak salah merekomendasikan untuk promosi oke bukan demosi atau bukan dengan catatan begitu nah ini ya saya sempat dengar sih karena slot di Polri ini sudah penuh untuk promosi itu maka ditunda dulu nah ini detailnya bagaimana tentunya kami tidak mengikuti oke tapi setidaknya menurut kami kita tunggu nanti hasil dewas keputusannya apa barulah nanti tidak lanjutin oke tapi sebetulnya ini wajar tidak sih terjadi tarik menarik seperti ini Pak Beni pernah gak terjadi sebelumnya antara Polri dengan lembaga lain mungkin saya pernah ditugaskan di BNN oke pernah jadi ajudan ya jadi pernah jadi ajudan ya Pak oke bukannya dipulangin malah diperpanjang terus oke sampai kitanya sendiri yang aduh sampai kapan nih saya disini oke tau maksudnya ya yaudah itu aja oke ini sangat multi tafsir ya oke saya mau ke Pak Muradi sebagai mantan penasehat Ali Kapolri ya Anda melihat apakah kemudian langkah yang dilakukan ini memang sudah sesuai aturan atau justru sebaliknya kalau gini kalau saya simple sebenarnya jadi dari dari problem dari sedikit sengketa antara KPK Polri kan ini kan soal status tarik menarik kepegawaian soal tarik menarik status kepegawaian kalau saya simple saja begitu dikembalikan kan di Polri itu ada hampir mungkin sekitar 80an bintang 1 oke jadi kalaupun kemudian harus kemudian di switch saya kira gak ada masalah apalagi kemudian kapasitas dari apa namanya bintang 1 dan seterusnya kan dia sudah promosi dan sebagainya artinya harusnya kemudian tidak bermasalah betul yang sampaikan Pak Bini tadi bahwa ini sebenarnya masih komunikasi aja bahasanya pertama yang agak bingung buat saya adalah Pak Pak Polri juga Polri Kapolri kan dua-duanya satu rumah nih harusnya lebih mudah komunikasi ketimbang sebelumnya konflik sebelumnya kan karena rumahnya beda sekarang satu rumah yang sama nah memang pada akhirnya ada tiga apa tiga dugaan ya dugaan kemudian kenapa terjadi komunikasi yang cukup baik pertama memang ini bicara soal letting angkatan ya letting angkatan ini kan Pak Verli mungkin bilang tiga tapi tadi Pak Ben ini setara ya Pak Ben tapi problemnya adalah ada ego mungkin senoritas itu juga ada mungkin yang kedua adalah memang dari awal prosesnya banyak spekulasi yang muncul saya sama seperti kemudian protes juga ke teman-teman di internal ya kenapa kemudian internal mana nih internal Polri dong saya gak bicara kita KPK saya gak kenal kenal bangsa utah hari ini kan jadi jadi kalau kalau polis saya bilang saya agak tidak terlalu nyaman misalnya saya hampir 20 tahun lebih ya 20 tahun lebih saya apa mengkaji soal studi keamanan khususnya polisi ini ada satu dimana kemudian orang yang gak pernah jadi Kapolda itu langsung jadi Kapolda di Metro Jaya oke buat saya itu permasalah betul artinya apa sebenarnya kalau begitu ceritanya kenapa Ender juga gak dipromosikan kan simple artinya memang dua kali jadi Kapolda jadi Deputi baru kemudian sekarang langsung jadi Kapolda Metro buat saya itu menarik kenapa karena kalau misalnya kita bicara soal tipe Kapolda Metro itu itu tipe A1 yang memang sudah harus bintang 3 oke itu poin pertama ya jadi poin kedua tadi yang ketiga yang saya kira juga penting adalah ini kan ada ada penggosoknya nih saya bukan mengatakan bang ini dengan penggosok penggosok yang sebenarnya simple diselesaikan berdua bicara kemudian terjadi kesepakatan tapi ini terlanjur kemudian blow up dimana kemudian posisinya malah kemana-mana misalnya tadi soal apa menutup akses ambil konjian segala macam buat saya itu adalah satu dimana publik merasa ini ada satu apa namanya kearoganannya oke sumbatan komunikasi ini antara siapa antara pimpinan antara pimpinan Polri dengan pimpinan KPK artinya dengan antara Pak Firly dengan Pak Sigit Pak Risa Sigit jadi memang ada sumbatan komunikasi anda melihatnya begitu sesimbol itu sebenarnya karena apa karena ini satu rumah yang sama itu tinggal kemudian colek satu misalnya katakanlah sorry kalau saya bilang saya merasa bahwa gini betapapun misalnya Pak Sigit itu adalah bintang 4 Kapolri tapi beliau adalah junior dari Pak Firly ada etika yang kemudian memang tidak harus kemudian bersifat bersifat apa namanya kepangkatan oke dimana posisi mungkin bisa kemudian datang baik-baik dan ada apa sih meskipun meskipun mungkin yang dilakukan oleh seniornya itu melanggar aturan jadi harus bersama begitu kalau aturan itu kan diskusi tadi panjang mau etika atau mau organisasi oke kalau organisasi saya baca undang-undangnya saya baca peruah segala macam saya kira gak ada yang dilanggar normatif saja kalau misalnya saya ditipan semua orang saya gak sudah cukup saya pakai saya kembalikan nah tinggal ada yang lain gak saya minta yang lain deh kalau ada kan begitu artinya memang kalau memang itu deput jatahnya jatahnya kori minta orang lain aja ada 80 lebih kok bintang 1 yang kualitasnya mungkin jauh lebih baik dibanding endar oke itu kan tadi dijelaskan oleh Pak Denny bahwa kalau misalnya itu diganti kan harus melewati proses dulu nanti ada PLT dulu kan sudah ada PLT ya PLTnya kan tapi bukan dari Polri ya gak apa-apa kan sementara sampai kemudian nanti definitif kenapa juga jadi rumit gitu sebenarnya ini tadi yang di bilang dari awal ini rumah yang sama adik kakak kenapa juga jadi masalah jauh sebelum itu masalah cicak buahnya satu sampai berjilis itu problemnya gak satu rumah ini satu rumah dimana posisinya kemudian tinggal ngobrol jangan baik pun datang baik-baik jadi Anda melihat tidak ada aturan yang dilanggar oleh pimpinan KPK kalau etika mungkin tadi saya sepaket Bang Saud tapi kalau aturan saya lihat kalau saya sudah tidak cukup sudah tidak mau pakai kan saya kembalikan saya minta yang lain ada gak kalau gak ada oke ada berapa bulan tiga bulan kemudian PLT dan sebagainya oke soal aturan kita ingin dengar ya dari Presiden Jokowi sudah mengeluarkan statement soal gaduh ataupun ribut-ribut pencobotan berjian-endari ini apakah memang ada aturan yang dilanggar bagaimana sebenarnya tanggapan istana kita akan dengar bersama di setiap institusi kita harus tahu ya di setiap institusi itu ada mekanismenya aturan ada aturan-aturan SOP-nya ada semuanya jadi ikuti itu saja dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaguan semuanya ada aturannya dilihat saja di mekanisme aturannya seperti apa oke Presiden Jokowi semua ada aturannya ikuti saja aturannya Bang Ali ini maksudnya apa sih Presiden Jokowi berapa menit ini saya dikasih waktu oke silahkan silahkan Bang Ali Bang Ali mutar ngabali Nasution silahkan yang pertama begini yang pertama begini ada Undang-Undang 19 yang luar biasa kita sudah bahas cukup panjang lebar dengan berbagai macam tanggapan oke ya rasa hormat saya kepada Profesor Deni kemudian Ito Pak Saud dan aku Nasution jadi aku siapa itu kemudian Profesor dan Bang Pini karena itu menurut saya ini kan sekarang KPK diharapkan dengan adanya revisi Undang-Undang itu kita punya semangat dan tanggung jawab yang sama terhadap bagaimana melawan korupsi yang kita sebut sebagai extraordinary crime ini penjahat-penjahat yang ada di Republik ini KPK diberikan kepercayaan oleh negara Undang-Undang itu kemudian dibuat direvisi DPR dan pemerintah DPR dan pemerintah karena banyak yang punya keterkaitan disitu dibahas nah ketika proses ini berjalan maka ada dua hal nanti kalau kita membicarakan tentang masalah Brigadier General Endar atau dengan tadi yang Nana sebutkan dengan beberapa apa itu deret pelanggaran nanti pada kebocoran surat baru Nana menggunakan kata dugaan tadi ada deret dan pelanggaran saya mau bilang supaya kita membiasakan diri supaya jangan menzolimi orang menghakimi orang tanpa kita pernah adili kenapa dia punya anak dia punya istri dia punya keluarga yang banyak sementara media itu membuat framing yang luar biasa ini maksudnya apa nih ya soar firli dong tidak ada lagi maksudnya yang dilaporkan kepada Dewan Pengawas siapa institusi yang bisa menjelaskan bahwa ini orang salah dan ini orang tidak salah sudah pernah keterbukti sudah pernah keterlihat kan tidak ada oke makanya tadi saya sebut dugaan tidak nanti Nana sebut dugaan itu setelah kebocoran yang lain-lain semua pelanggaran itu ada tertulis tadi saya lihat di layar karena itulah maksud saya ini dinonton oleh jutaan orang di republik ini ya kan kalau itu terjadi pada saya mungkin sama Profesor Deni atau mungkin itu atau yang lain tentu kita juga akan merasakan poinnya tadi apa maksudnya Presiden Jokowi mengikuti aturan karena itulah saya mau bilang kalau kita percaya bahwa KPK itu adalah institusi negara yang sifatnya independen oke ketua KPK itu diatur dengan undang-undang ada aturan internalnya kenapa kita tidak berikan kepercayaan kepada mereka untuk mengurus lembaga ini satu yang kedua saya setuju dengan itu saya setuju dengan Profesor Pian Kuhini sahabatku dalam rangka menjaga institusi itu dan menjaga integritas leadership kemudian management yang ada pada mereka dewas adalah tempatnya yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor itu kita tidak ikuti itu kita tidak tahu apa dialognya kalau CNN bisa mengundang kemudian Pak Tumpal kemudian kita sudah mengundang saya harus disclaimer ya kita sudah mengundang pimpinan dewas dewan pengawas KPK kita undang Nana dengar tetapi ingat tetapi tidak ada yang merespon bukan itu masalahnya tetapi sekarang ini semua itu diungkapkan oleh Profesor Denny dan tidak ada orang yang bisa mengklarifikasi itu karena kami bertiga tidak ada Nana tidak ada sehingga tidak ada orang yang bisa menjelaskan apakah benar ini kami sudah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi tunggu satu itu satu karena itulah maka saya bilang dengan senang hati tidak alam demokrasi siapa saja boleh berpendapat makanya saya bilang kalau cara ini dipakai oleh Profesor Denny dan Itoku pegang panflet lai laiku ini laiku ini laiku ini oke ya ini poinnya apa sih Presiden ini maksudnya gimana tunggu durasi kita sudah mau ini jangan sampai saya dikasih pendek durasinya kasih panjang yang sama karena itulah maka saya bilang dengan langkah kepada dewas saya setuju oke tapi kalau dengan cara Anda pegang pamflet kemudian panduk dan berteriak untuk mundur kemudian di beberapa media kemudian digunakan kata penghianat dan segala macam stereotip yang didekatkan kepada Pak Firul itu Anda zolim Anda tidak mendidik publik ini Anda sangat benci dan saya mau bilang bahwa jangan Anda marah kalau ternyata ada publik yang menilai bahwa Anda balas dendam di pintu ini jangan cari panggung di situ kawan itu loh maksud saya jangan cari panggung nah tunggu dulu masih ada sedikit saya masih ada waktu sedikit makanya saya bilang dengan teman-teman bertemu dewas kawan-kawan begitu itu adalah langkah yang tepat saya setuju karena biarlah proses itu berjalan tetapi dengan cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh semua teman-teman ini terkait dengan demonstrasi dan itu di Makassar diada terjadi di Bandung terjadi saya baru pulang dari dari Batam Batam pun terjadi kenapa cara inilah yang disebut dengan Anda telah melakukan penzoliman terhadap seorang yang namanya Firly itu maksud saya kita akan minta tanggapan dari Pak Saud Anda disebut mencari panggung begitu ya balas dendam apakah memang seperti itu penzoliman juga Pak Saud jangan salah kalau ada yang menilai begitu kita harus juga terlebih dahulu jangan kemarau-marau tetap bersama kami di Political Show terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber saya mau ke Pak Saud Pak Saud tadi sebelum break Anda dan juga teman-teman pimpinan yang lain dianggap balas dendam kemudian mencari panggung kemudian menzolimi Pak Firly Bauri yang diduga dilaporkan dengan sederet pelanggaran kode etik begitu iya sebenarnya kalau mau bicara prosesnya sebagaimana itu terjadi itu prosesnya sangat panjang kan gak mungkin ngumpulin orang 56 entitas itu begitu cepat ya jadi itu diskusi yang akhirnya kita gimana ya walaupun kan kalimat yang disebutkan oleh ketua dewas itu bahwa ada persoan krusial di DPR juga kata krusial di undang-undang itu ya terus pada bagian lain beberapa kali saya bilang di media saya gak bisa berharap banyak di dewas ini karena bagian mereka bagian dari masalah terus ditanya orang lagi lo kok bagian dari masalah kok kamu kesana terus mau kemana ke Jokowi langsung kan gak mungkin kan karena itu bidangnya dia jadi yang saya bilang tadi itu tiga peraturan yang dibuat oleh mereka itu detail disitu dan ini semua dilanggar gitu ya cata sinergi aja udah gak sinergi lah itu ya kan belum lagi kalau kita bicara keadilan belum lagi kalau kita bicara profesionalisme profesional gak sebagi gitu belum lagi kita bicara kepemimpinan ada anak buahnya digituin itu profesional gak gitu jadi maksud saya kalau dibilang itu mencari panggung itu biarin publik itu biasa begitu itu jangan dilarang publik itu harus menilai saw itu bodoh udah batak kampungan itu biarin aja gak apa-apa itu bagian dari dinamika itu bagian dari demokrasi yang gak boleh adalah nimpukin muka gue gitu oke nanti gue balasin sama batu yang lebih gede bisa juga gitu kan kalau emosi kan gitu tapi maksud saya ini adalah ini dinamika yang menurut saya itu biasa dan saya pikir yang paling baik adalah kalau di hukumnya ada due process of law ini ada due process of ethic oke nah itu kita kesana itu due process of ethicnya kira-kira gitu oke Bang Ali kan sebetulnya tadi kalau misalnya presiden punya political will ya karena kan dewas ini betul-betul di bawahnya presiden Jokowi jadi kalau misalnya presiden melihat bahwa hubungan antara KPK dengan Polri sedang tidak baik-baik saja tidak ada sinergi tadi yang disampaikan oleh Pak Saud kan presiden bisa turun tangan kalau tadi seperti Lae Saud menyebutkan tentang tidak sinergis kemudian tidak profesional dan lain-lain ini kan orang luar yang nilai kan kalau kita percaya bahwa KPK itu adalah lembaga independen beliau pernah menjadi wakil ketua KPK saya mau bilang juga jangan tarik-tarik juga presiden ke situ jangan tarik-tarik biarlah kita lihat KPK ini sebagai lembaga masalahnya dewas di bawahnya presiden langsung mau dibawa di atas kiri-kanan kita sudah percaya bahwa dewas dan para komisioner di sana itu diatur dalam undang-undang secara independen mereka punya integritas mereka punya nilai-nilai yang tidak bisa kita ragukan orang menjadi pimpinan KPK itu tidak gampang beliau tahu itu kan cerita itu karena itulah setelah ada di luar beliau dan lain-lain ini sahabatku wakil menteri juga kan tentu kita sudah tahu kita tidak pernah ada di KPK tapi kita lihat institusi KPK itu sejak ada sampai hari ini semua orang punya rasa percaya kepada KPK ya kan karena itulah maka seperti di tempat-tempat yang lain juga mereka selalu bilang bahwa kami masih cinta eh bukan kau saja yang cinta KPK itu semua rakyat Indonesia merasakan memiliki KPK itu oke tapi kan dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK apakah itu tidak menjadi konon kalau begini cara kita memberitakan tentang KPK orang belum diadili orang belum dibikin apa-apa kalian sudah bilang dia pengkhianat tentang KPK itu tidak becus KPK itu tidak profesional kira-kira orang menilai apa tapi siapa bisa lawan media siapa bisa lawan media sosial oke bang jadi kalian telah menzelimi orang itu yang saya tapi berarti pemerintah melihat bahwa hubungan antara KPK dengan Polri baik-baik saja ya tidak ada yang memanaskan ini institusi negara oke Nana KPK dan kepolisian itu institusi negara dari mana bisa tahu dia tidak ada masalah di sana tidak baik-baik saja ke Nana saja yang pakai istilah itu mereka baik-baik saja oke mereka baik-baik saja ya saya mau ke Pak Beni Pak Beni ini beberapa penyidik dan juga penyelidik Polri sampai mengancam ingin minta dikembalikan ke institusi asalnya kalau tidak ada penjelasan dari pimpinan KPK soal pencapotannya Brigjen Ender bahkan mereka ketika dipanggil oleh pimpinan KPK sampai walk out karena ada jiwa korsa di situ apakah kemudian ini akan tambah memperuncing hubungan antara KPK dan juga Polri sampai ada ancaman seperti itu ya kami melihat disini ketika Pak Firi ingin berdialog dengan para penyidik ini kemudian kalau kita lihat dari rekamannya ya dengan rekamannya para penyidik ini kemudian bereaksi oke artinya apa yang diharapkan penjelasan itu tidak didapatkan nah menurut kami ini perlu nanti hasil dari dewaslah yang independen ya oke kalau dari Pak Firi mau dianggap asubjektif oke nah ketika sudah diperiksa diuji di dewas itulah hasil final yang bisa nanti disampaikan ke penyidik tapi dengan keinginan mereka dengan jiwa korsanya yang tinggi mengancam ingin dikembalikan ke Polri ini tidak membuat hubungan kedua institusi ini akan memburuk ya Pak Abini kami melihat bahwa Polri dan KPK ini kerjasama sudah ada landasannya sudah ada MOU nya sehingga ini pasti terus berlanjut karena saling membutuhkan oke saling membutuhkan ya satu komitmennya sama untuk menegakkan hukum terhadap tidak pindah korupsi kedua KPK ketika turun ke lapangan pun minta bantuan dari Polri ketika penangkapan pemeriksaan sementara dan sebagainya jadi ada saling ketergantungan disini jadi tidak mungkin kemudian nanti mau jalan sendiri oke ada saling ketergantungan Pak Saud kalau Anda lihat apakah kemudian saling ketergantungannya ini memburuk karena ada motif politis ini Anda melihat gak sih ada motif politis dari pencopotannya Pak Ender karena kayaknya sulit deh memisahkan itu kalau Anda mau masuk ke detail-detailnya tentunya kita bicara paling enak itu kalau kita bicara dari timeline dari timeline itu akan kelihatan aksi-reaksinya kayak apa dinamiknya disitu terus kemudian kalau kita menganalisis lagi kembali lagi kenapa Ender ini sebenarnya dia dikembalikan besok dia kerja itu selesai selesai gak ada masalah tadi kan kita udah bicara pemberantasan korupsi yang sekarang indeks persepsinya sangat memalukan begitu gitu ya dari 40 turun 34 itu kan nanti orang kan melihat saya berkali-kali berulang mengatakan ketika tahun 2012 seluruh badan anti korupsi sedunia kumpul di Jakarta mengeluarkan komitmen Jakarta dua intinya pertama gak boleh mencat ketua KPK sembarangan tapi juga tidak boleh ada ketua KPK yang abuse itu stated disitu ketiga melindungi pekerja sekarang dunia internasional ngeliat eh itu komitmen Jakarta kan di tempat loh kok lu pulangin orang sembarangan oke ya kan gak jelas juntruhannya gitu jadi maksud saya kita datang juga kesana itu bukan bukan tanpa naskah akademik tanpa international value jadi anda melihat ada motif politis gak dari pemulangan sangat naik kalau kita bilang tidak ada motif politis oke bang yang saya sampaikan yang saya sampaikan tadi saya bertanggung jawabkan Pak Saud juga disana ada dialog yang seperti itu saya insyaallah tidak menyampaikan sesuatu yang keluar dari dialog kami meskipun rincian di detailnya tentu tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ya bahwa memang ada persoalan dengan undang-undang 19 terkait dengan keundangan dewas oke yang kedua terkait dengan pertanyaan itu banyak dialog yang terjadi di ruang publik bahwa politik hukum kita sekarang ini tidak lagi meletakkan KPK sebagai lembaga yang independen keluar dari kepentingan-kepentingan politik satu tadi saya sudah katakan dia bergeser dari independent agency lembaga yang independen menjadi eksekutif agency dan itu pun dikuatkan dalam putusan MK MK yang dulu menjadi benteng pertahanan KPK karena undang-undang KPK sejak dulu diuji tidak pernah diruntuhkan sekarang menegaskan itu sehingga bagi saya memang pemberantasan korupsi kita sekarang bergeser itu sebabnya kami yang dulu hadir ke KPK itu boleh dikatakan menjadi benteng dari KPK terhadap serangan-serangan karakter fight back sekarang terpaksa datang dalam posisi yang berbeda oke bahwa KPK adalah bagian dari masalah jadi kenapa demikian karena terus terang dialog-dialog saya dengan beberapa pimpinan negeri ini itu memotret bahwa hukum sudah menjadi bagian dari instrumen pemenangan pemilu 2024 oke jadi motif politiknya kental begitu sekarang karena kita bisa diskusi betul tapi saya menjawab pertanyaan Nana dulu bang boleh saya teruskan bahwa ada kasus-kasus di KPK yang itu adalah bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024 dan dan boleh dibantah tapi itu menjadi rahasia publik ketua yang ini kasusnya ABC oke tokoh yang itu kasusnya ABC sehingga kemudian hukum itu menjadi daya tawar bergening untuk Anda berposisi di mana berkoalisi di mana bisa dibantah tapi seandainya kita bisa bicara dengan terbuka itu sudah menjadi ini ya sudah menjadi rahasia umum ya di belakang layar terakhir dari saya kalau tadi kita bicara komunikasi maaf Pak Bini itu kan karena satu kasus nih bolehnya dikatakan Endar dari awal saya katakan ini bukan kasusnya kami datang kalau bapak-bapak membaca laporan kami itu bukan itu fokusnya kami menyebut dari tadi tuh persoalan dari gubernur sampai yang terakhir jadi kalau fokus kita hanya pada kasus berikjian Endar bukan itu saya datang hari Jumat dari Melbourne itu dapat undangan untuk aksi hari Senin begitu saya lihat siapa yang hadir kenapa kita harus turun lagi nih umur-umur kita begini jadi pencapatan berjandara itu puncak gunung S ya ini adalah enough is enough puncak gunung S sehingga kami datang untuk ini KPK stop jangan menjadi bagian dari pertarungan politik KPK jangan jadi bagian dari pertarungan politik Bang Ali sebentar saya tidak mengarahkan fokusnya kepada pembahasan Endar saja tetapi termasuk di dalamnya tadi mengenai kebocoran dokumen kalau soal Endar juga saya melihat dan KPK itu membuat rilis resmi 5 orang taken karena habis priodenya di KPK kami di kantor staf presiden itu juga ada dari Bank Indonesia ada dari PPATK dan lain-lain departemen keuangan dia masa ada masa tertentu yang diatur lewat surat keputusan kepala staf pada waktunya mereka dikembalikan dan lain-lain kami mengerti itu semua itu cerita tapi kenapa bisa ada di ruang publik bahwa pemecatan sepihak kenapa ada di ruang publik dikembalikan dengan macam-macam istilahnya itu dimana dimana ditemukan kalimat-kalimat itu jadi ada yang mengatakan bahwa Kapolri salah begitu mau mengirim surat yang saya mau bilang yang saya mau bilang dimana ditemukan kalimat bahwa Brigadir General Endar ini dipecat secara sepihak kemudian dipulangkan dan segala macam padahal lima orang komisioner KPK itu menandatangani dan dia telah habis masa waktunya ada di KPK nah kalimat-kalimat inilah yang menjadi framing di mana-mana sehingga menyedutkan sosok yang namanya Firle itu orang yang otoriter tadilah yang menyebutkan dia tidak profesional tidak sinergis dan macam-macam itulah yang saya protes itulah yang saya katakan kepada sahabat-sahabatku senior-senior ini oke tapi tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Saud sulit memisahkan multi-kualitis justru membenarkan yang tidak benar iya kalau dia orang datang kemudian bilang pecat berhenti tidak punya integritas orang tidak bertanggung jawab apa namanya itu kenapa kita menghukum orang seperti begitu biarkan dewas yang memutuskan makanya kita minta dia menguji kalau itu dewas diserahkan kepada dewas kenapa kita gak bisa sabar biar dulu proses itu berjalan di dewas tapi kita sudah memberikan penilaian macam-macam apa perasaan istrinya apa perasaan anaknya oke ini nothing personal ini semuanya orang banyak dikritik oke saya mau ke Prof Muradi Prof Muradi Anda melihat apakah kemudian konflik antara KPK dengan Polri ini terseret dalam motif politis ya masuk gak sih ke dalam situ ada pasti ada dan memang saya kan simple begini tadi yang soal jiwa kursa segala macam gak ada ceritanya kalau kemudian walaupun dia sudah pensiun itu kemudian menolak perintah apa gak respek sama apa sama apa namanya senior gak ada ceritanya jadi kalaupun kemudian tiba-tiba disebut jiwa kursa pertanyaan saya simple saja jiwa kursa yang mana jangan-jangan sorry saya bilang memang ini bagian dari endah simple oke bukan sebagai bagian dari institusi itu poin pertama jadi saya ingin lulusan itu dulu yang kedua kalaupun misalnya ini dianggap menguntungkan mohon maaf bangabalin ya menguntungkan regim sekarang saya justru sebaliknya ngeliatnya dengan misalnya mohon maaf sekali lagi apa Kapolda Metro itu diambil dari KPK diambil bukan dari misalnya tour of duty dari Jawa Tengah dulu atau Jawa Timur atau misalnya Jabar naik ke Metro atau misalnya dari Sumatera Utara naik ke Metro artinya buat saya justru sebaliknya ini saya justru merasa bahwa ini ada skema yang berbeda dari skema yang sebelum-sebelumnya apa skemanya apa nih ya skema kalau dulu ngeliat KPK itu kan apa apa namanya apa abang-abang ini kan ngebela KPK hari ini abang-abang ini kan mengkritisi KPK karena apa karena pimpinannya mungkin tadi mungkin adalah mantan apa mantan Polri ada Vili dan sebagainya sudah sudah pensiun nah itu yang kedua yang ketiga kalaupun dari 2024 saya kira Pak Jokowi apa legasi yang mau beliau bangun menjaga tadi supaya kemudian lembaga-lembaganya hidup rukun dan membangun proses demokrasi yang lebih baik saya sih gak melihat bahwa ada motif yang kemudian memaksakan misalnya apa namanya orang untuk misalnya didorong supaya jadi untuk pil pres 2024 karena yang lain dan sebagainya jadi kalaupun ada motif ada motif tapi justru saya sebaliknya motif itu bukan menguntungkan pemerintah justru ada ada motif yang lain kemudian menguntungkan yang apa namanya calon yang lain mungkin oke apa maksudnya ini menguntungkan siapa ini konflik antara ataupun hubungan yang tidak hormonis antara KPK dengan Polri ini simpel aja Pak Sigit dengan Pak Fili dari mana sih sama-sama jadi polisi kalau mereka kemudian bertengkar gak begini ceritanya kita pernah misalnya dulu jaman dulu jaman Pak Tito dulu dengan Pak BG baik-baik aja selesai kemudian mereka ketemu selesai dulu misalnya jauh sebelum itu juga terjadi tapi buat saya proses ini kemudian orang ini seolah-olah kan berbeda sebenarnya tapi buat saya satu kuncinya tadi kalaupun mereka bisa ketemu selesai itu jadi apa yang diasumsikan Bang Deni Bang Saud itu kemudian selesai supaya kemudian posisinya sama-sama bahwa kemudian misalnya KPK sekarang posisinya turun di bawah tapi kan Pak Surve tetap mengatakan beliau ada di atas dibanding KPK dengan polisi maupun dengan kejaksaan oke oke saya bisa tangkap bahwa Prof Muradi mengatakan bahwa sebetulnya bisa selesai kalau misalnya ada proses komunikasi tapi tampaknya tidak semudah itu mudah saya yakin mudah hari ini saya berani jamin hari ini misalnya Pak Kapolri ketemu sama Pak Firly berdua saja oke selesai itu kok karena gede banget nih sebentar karena saya ingat sekali waktu Pak Tito rame dengan Pak BG ya saya menyarankan mas ketemu sama Pak BG mereka ketemu besoknya tuntas kok oke karena apa karena di atas mereka jiwa kursusnya jauh lebih kuat mereka 20-30 tahun oke ya ada masalah komunikasi bisa jadi tapi lagi-lagi Nana kalau kita bicara kasus ini bukan hanya masalah Endar oke dari awal saya katakan betul tapi poinnya makanya saya ingin luruskan Endar hanya menjadi puncak bunuh es dari sederet jugaan pengelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pilih Mawri persoalannya pro ini bukan hanya persoalan Endar kalau Endar ini menjadi sangat personal ini jauh dari itu oke makanya mohon maaf saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK ya saya pernah baca itu Bang kalau sekarang kenapa kami seperti ini karena kami kemudian dihadapkan pada posisi yang dilematis ini KPKnya seperti ini mestinya jangan-jangan dibunuh saja dalam artian dia tidak lagi menjadi bagian pemberantah korupsi dia bagian dari masalah itu oke jadi kalau kita hanya pada Endar betul mungkin persoalannya pada publikasi bisa duduk bersama kemudian diselesaikan tapi ini persoalannya lebih jauh dari itu yang bisa diselesaikan dengan hanya duduk saja betul ini persoalan institusional independensi persoalan integritas persoalan KPK yang sudah diarahkan kalau dikatakan mohon maaf ya ini tanpa-tanpa bermaksud lain-lain tapi kalau bicara tidak ada agenda untuk mengarahkan dengan segala hormat saya tidak percaya oke menurut saya ada persidangan Jokowi bisa bilang tidak ada tapi saya bisa katakan itu kelihatan jadi persidangan Jokowi juga tidak jujur mengatakan itu sebelum break saya saya ingin tegaskan bahwa pintu masuk untuk kemudian yang Bang Deni sama Bang Sot sampaikan adalah Kapol ini ketemu dengan Ketua KPK simbol di situ kalau ini selesai itu kalau hanya Endar ya betul artinya maksud saya kan pabangnya kan diundang-undang kita bicara soal Endarnya makanya Endar itu beresin satu ini supaya kemudian pintu masuk untuk asumsi kita tadi itu tidak terlalu kalau persoalannya Endar kami tidak ikut bukan di situ ini kan menjadi Gunung S ini adalah Gunung S ini adalah Gunung S di saat hubungan kita masih bisa diskusi di saat hubungan dua institusi ini memanas oke saya harus jeda terlebih dahulu saya ingin kasih kesempatan ke teman-teman mahasiswa bagaimana melihat hubungan yang tidak baik-baik saja ini antara KPK dan juga Polri tapi kita harus jeda tetap bersama kami di Political Show selamat menikmati terima kasih ada masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali saat malam teman-teman oke sudah ada perwakilan dari teman-teman dari BEM Udayana ada Pak Manegara dan juga Dimas Tio siapa duluan silahkan silahkan siapa oke siap siap oke baik selamat malam dan terima kasih buat teman-teman Arifana dan selamat malam senior semuanya perkenalkan saya Pak Manegara selaku Ketua BEM dari Udayana mungkin disini yang pertama yang menyatakan penanganan saya secara pribadi jadi yang pertama saya rasa Bela Sungkawa di sini Bela Sungkawa adalah semakinya meruah dari independisi KPK di sini nah mulai dari adanya revisi UKPK dan melihat adanya hari ini romantisme antreksesatif legislatif nah itu kan sangat menjadikan ya Pak Ya dan memang kita menambah sekarang adanya lembaga yang memang sangat terkhusus untuk memiliki itu foksi mengenai kudus yang diberantas tapi pernyatanya yang sekarang kita masih kelasain dengan bahkan sampai disini adanya tidak optimalnya KPK menangkan tugasnya bahkan penyaksaan rasanya lebih progresif dari KPK di sini nah apakah KPK di daerah apakah para memiliki kecil dan disini saya juga melihat bahwasannya tindakan FIDLI adalah edis of power merupakan pelanggaran pasal 30 KPK dan memang disini saya juga bahwasannya malah Pak Kirli sendiri yang melakukan beberapa tindakan yang mungkin diduga seperti contohnya pengucuran dokumen korupsi ataupun bahkan dengan rasa akal dan MBO nah disini kan jangan sampai KPK ini menjadi penguasa dan pastikan juga KPK ini tidak menjadi buatlah 2024 dan memang komentar di Bebelena pun cukup menyoroti karena kan memang disini tidak habisnya korupsi di Indonesia sedih rasanya seperti itu dan memang disini maksudnya kami sebagai masalah dapat menyampaikan beberapa lapor-laporan tapi dengan seperti sekarang ini kami malah tidak percaya kami pun mempertanyakan seperti siapa tetapnya neutralitasnya dan memang sejak itu tadi sepakat dengan Tanah Bali kita harus mengedepankan asas pergota bersalah disini tapi saya ingin bertanyaan disini bagaimana peran dewas dalam saat ini apakah hanya disimbolis jabatan ataukah peran dewas dan memang siapa kita bisa percaya hari ini apakah bisa memastikan bahwa dewasa nekteral dan sekali lagi kami berkaitan juga saya ingin menyampaikan warasanya kami pun dari BMDN mendukung untuk adanya saya akan tahu perawasan aset disini dan sekali lagi kita sekarang jangan siapa itu sih dari terima kasih saya recap ya bahwa jangan sampai pimpinan KPK ini melakukan abuse of power dan juga jangan sampai menjadi alat politik penguasa tadi sempat dikatakan ya ini nanti mungkin Bang Ali bisa menjawab dan bagaimana dewas saya gak begitu jelas tadi yang soal dewasnya bagaimana kemudian dewas bisa berlaku ataupun memberikan sanksi begitu ya satu lagi Dimastio mungkin suaranya agak lebih keras tidak begitu terdengar oke terima kasih oke terima kasih Mbak Nana saya Dimastio selaku Menko Analisis Pergerakan BEM Udayana baik pertama saya pikir saya ingat betul ya tahun 2019 kami mahasiswa berbondong-bondong tumpah ruah di jalan untuk membawa dua isu pertama yaitu kita menanyakan terkait pimpinan KPK yang bermasalah kedua kita menolak revisi undang-undang KPK begitu artinya apa saya sepakat bahwa kemudian hari ini adalah akumulasi dari permasalahan KPK dari sebelum-sebelumnya begitu sehingga saya berpendapat bahwa tidak fair saja ketika tadi Pak Ngabalin mempertanyakan begitu ketika kemudian kita berdemonstrasi kita membawa poster untuk mengkritik pimpinan KPK yang bermasalah kemudian itu dianggap sebagai sebuah penzoliman terhadap personal pimpinan KPK saya kira itu tidak fair begitu karena sudah dari lama kita mempermasalahkan soal itu begitu oke kalau kemudian hari ini kita memakai pijakan revisi undang-undang KPK misalkan undang-undang 19 tahun 2019 di pasal 3 misalkan disebutkan bahwa kemudian KPK hari ini berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif begitu artinya apa politik hukum dari undang-undang ini adalah presiden sebagai pemimpin orkestrasi dalam pemberantasan kasus korupsi nah yang ingin saya tanyakan adalah apa sebenarnya langkah konkret dari presiden sebagai pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi hari ini dalam konteks ini bahkan untuk mendudukkan dua institusi yang langsung di bawahnya yaitu KPK dan Polri saja itu tidak bisa untuk menyelesaikan masalah mungkin itu Mbak Nana pertanyaannya bagus sekali nih ya teman-teman dari Udayana ini Bang Ali harus jawab bagaimana langkah presiden orkestrasi pemberantasan korupsi mendudukkan dua institusi ini bagus sekali teman-teman dari Udayana kalau mahasiswa Udayana yang berdiri pegang pamflet kemudian pegang spanduk saya ahlan wasahlan matur suksume terima kasih bedanya apa mahasiswa dengan masyarakat sipil kalau laiku yang mantan wakil ketua KPK Abraham Samad Bawedan siapa Baswedan Novel Baswedan wakil menteri priode kemarin dan lain-lain menurut saya itu dia menjadi pintu masuk sehingga orang ngebully habis itu Firly yang sekarang menjadi ketua KPK bedanya apa mahasiswa dengan masyarakat sipil kalau dia mahasiswa oke kita pernah mahasiswa keluar masuk penjara demonstrasi jadi hanya mahasiswa yang boleh berdemo menggunakan pamflet dia tempat itu diberikan untuk mereka tapi kalau menurut saya kan beliau-beliau ini tahu ini tentang bagaimana mekanisme kerja di dalam ada peraturan internalnya ada undang-undangnya ada tata cara mereka dalam menyampaikan pesan makanya dari awal saya bilang jangan abang-abang kecewa dan tersinggut tapi sudah dijawab kan sama lain kalau ada juga yang menilai bahwa ini adalah pintu masuk untuk balas dendam kemudian keku kebencian dan lain-lain sebagainya bagaimana langkah presiden sebagai orkestrator pemberatasan korupsi menudukan dua institusi ini KPK dan juga Polri jangan lagi presiden memainkan orkestrasi ini karena ini lembaga yang sudah diatur oleh undang-undang coba lihat dalam sifat dan kedudukannya ini lembaga independen Pak diberikan kewenangan untuk ber eh pikirannya dengar dulu dewas dibawahnya presiden awal dari sebuah perbincangan dalam undang-undang 19 sampai dengan keputusan lembaga ini harus dikuatkan karena lembaga ini berhadapan dengan korupsi yang kita semua punya pikiran adalah ini adalah tindakan extraordinary crime jadi biarlah lembaga ini dia bekerja dengan independensinya termasuk polisi dulu pada saat cicat versus buaya presiden SBY turun tangan loh iya itu presiden SBY oke ini saya punya presiden Jokowi oke jangan bawa-bawa SBY disini oke SBY gak oke saya mau ke Pak Sautu ya silahkan Pak Denny dulu deh oke silahkan Pak Denny dulu begini 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 biar kerasa timpongnya pertama Bang Abalin jelas-jelas kok betul undang-undang 19-nya itu lah saya bilang begini oke sebentar sebentar jangan ulangi lagi ini kalimat karena bang semua kita sadar dan percaya bahwa KPK itu adalah lembaga independen tapi rumput ekskutif tunggu adakah satu lembaga di Republik ini yang tidak boleh ada dalam tangan negara sebutlah seperti undang-undang Bank Indonesia ayo bicara kita oke baik baik kita bicara tata negara Bang oke ini kita hadapi Profesor Tata Negara nih oke oke sebentar Bang ini waktu kita gak banyak nih saya harus kasih kesempatan yang lain undangnya dan MK dengan jelas meletakkan KPK sekarang di bawah rumput ekskutif teman-teman masalah benar meletakkan itu pada Presiden saya tidak membantai meletakkan itu pada Presiden jadi jangan kemudian undang-undangnya sudah sudah diletakkan oleh Presiden loh dan koalisi besar di DPR loh itu pemimpin koalisi itu secara tata negara adalah Presiden betul maka pada saat Abang mengatakan jangan bawa-bawa Presiden keliru ini rumput ekskutif bukan dalam hal penyelesaian perkara-perkara yang sedang berjalan dan teknis nah boleh saya bicara sebentar Bang Ali sebentar Bang Ali sebentar Bang Ali nah saya ya Bang dengan jelas sekarang itu dia di bawah rumput ekskutif bedanya sebelum Bang danah menyerahkan saya bicara loh oke oke dengan jelas kalau kita tarik dari garis demarkasi secara tata negara oke sebelum undang-undang 19 dan sesudah undang-undang 19 sebelumnya itu KPK adalah lembaga independen yang bisa dikatakan lepas dari interest politik sekarang karena dia di bawah rumput ekskutif maka dia rentan dengan titipan-titipan politik Presiden Jokowi bisa mengatakan tidak kalau dari awal Profesor Denny bilang rentan kita tidak membanta itu tapi ketika Profesor Denny menyebutkan bahwa KPK dengan kerja-kerja untuk juga menyangkut bagian daripada kerja-kerja politik saya pikir itu tidak bagus di ruang publik dalam memberikan pendidikan terhadap status KPK Pak Ngabalin mengatakan tidak beliau bagian dari pestaan kita bisa nilai silahkan publik menilai apakah Presiden Jokowi masuk kepada Pilpres 2024 atau tidak menurut saya utusannya dengan Jokowi di 2024 dengan KPK biar publik yang nil KPK ini sekarang oke ini karena waktu kita gak banyak gini nanananan sebentar saya bilang KPK sekarang itu bedanya dengan dulu KPK sekarang menjadi senjata instrumen dalam politik dan termasuk dalam 2024 silahkan dibantah saya mau bilang tidak bagus kalau dia sebagai seorang Profesor Tata Negara saya baca politik hukum ini politik hukum Tata Negara tapi saya tidak mau cara itu dipakai untuk hukum sekarang bagian dari instrumen pemenangan kita waktunya sudah habis saya kasih kesempatan ke yang lain Pak Muradi kira-kira dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini pertanyaan tadi teman-teman mahasiswa apakah perlu Presiden Jokowi turun tangan mendudukan dua institusi ini karena dulu Presiden sebelumnya pernah jangan semua ke Presiden lah ketemu dulu antara Pak Riffirli dengan Pak Sigit jadi jangan sampai nanti semua muaranya ke beliau karena sebenarnya itu bisa di dikomunikasikan sampai sejauh ini sejauh ini saya beberapa kali hampir 6 tahun di Presiden Ahli Kapolri itu kan kemudian saran-saran untuk melakukan tindakan yang sifat informal approach itu kemudian jauh lebih efektif pertimbang formal approach formal itu tidak hanya sekedar surat tapi juga kemudian bisa menolak jadi informal approach belum pernah dilakukan ya saya sih merasa kalau dari gestur mereka berdua belum oke jadi mereka harus perlu bertemu ngopi untuk duduk bareng hanya berdua selesai segitu menurut Anda ya semudah itu ya jadi kalau ke depannya ada pencopotan ataupun pemberhentian tinggal duduk bareng aja ya ya jangan kesana dulu ngobrol dulu oke kalau udah ada masalah sekarang kan karena udah ada masalah besar masalah muncul ya tetap diobrol ini tapi kalau jauh sebelum itu ya diobrol dulu saya kira clear oke ini bagaimana kemudian kalau hubungannya terus menurut seperti ini Pak Beni apakah kemudian berpotensi seperti cicak versus buaya atau memang semudah itu tadi menurut Prof Muradi harus duduk bersama saja ngopi terus kemudian ngobrol terus selesai masalahnya disitu Pak Beni saya merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa ini sudah diadukan ke dewas dan PT UN sudah gugat PT UN tunggulah dua proses itu selesai putusannya apa dilaksanakan sama-sama kita hormati putusan itu kalau sedang menunggu kemudian ada diskusi-diskusi sambil jalan itu bisa dilakukan ada gerakan tambahan maksudnya ya dan saya yakin bisa selesai bisa selesai mendudukan kedua orang ini semudah itu berarti karena kan ini proses berjalan bukan proses kan berjalan oke ini sudah berjalan proses berjalan semangatnya sama oke kalau kemudian ke depannya nanti ada kejadian seperti ini itu kan yang dikhawatirkan oleh teman-teman penyidik dan juga penyidik Polri kalau ke depannya ada presiden ini menjadi presiden kalau ke depannya terjadi seperti itu lagi justru belajar dari kasus ini ke depan perlu diantisipasi hal-hal yang nanti bisa terulangnya peristiwa ini jadi kalau sudah ada keputusan dari dewas dan juga PT UN kemudian memenangkan Pak Ender itu artinya pimpinan KPK juga harus selegowo iya mengembalikan lagi Pak Ender di posisinya ya nanti apakah ada proses seleksi ulang tes dan sebagainya itu nanti Pak Saud yang tahu oke karena saya gak tahu itu prosesnya karena waktu kita gak banyak ini Pak Saud hanya satu menit saja terakhir ini bagaimana kemudian memperbaiki sinergi antara KPK dan juga Polri karena kan ini keduanya tidak bisa jalan sendiri-sendiri iya pertama kan memberantas korupsi itu sebenarnya itu gak boleh berisik dan Presiden harus punya satu pandangan yang teoretiknya cukup kuat makanya 2-3 hari ke belakang tuh Mahathir kan lagi pusing disana dia berani loh bikin statement sulit memang menghantam kleptokrasi di negara ini Anwar Ibrahim dia sulit memberantas kleptokrasi oh seorang Perdana Menteri keluarkan kata kleptokrasi kita belum pernah dengar Presiden kita bicara karena itu Presidennya Bang Ali maksud saya gini loh karena memberantas korupsi harus detail memberantas korupsi harus detail anda harus menguasai konsepnya baru anda bisa masuk jadi kalau kemarin itu menguasai konsepnya itu Undang-Undang 19 ini gak akan pernah turun makanya kita berharap waktu Jokowi kan mengeluarkan Perpu kan ternyata enggak hari ini saya masih berharap saya dihantam sama DPR oh gak ada daruratnya ini Perpu eh ini darurat negara ini darurat korupsi ngawurnya tapi bagaimana kemudian karena kan Perpunya tidak turun dari Presiden jadi maksud saya gini loh jadi maksud saya gini loh anda memberantas korupsi harus menguasai konsepnya secara kuat dan detail because devil is detail makanya kalau di negara lain anda nyonggut 1 dolar aja itu jadi urusannya Perdana Menterinya jadi jangan dianggap apalagi 38 triliun segala macem jangan maksud saya gini kalau kita sepakat bahwa memang ini negara sudah memang masuk di dalam gonjang-gonjang seperti ini kemudian pedang-pedangnya itu dipegang oleh Presiden oke jadi harus Presiden yang turun tangan ya sebagai orkestrator pemberatasan korupsi seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tapi menurut Bapak-Bapak disini Presiden tidak perlu turun tangan jadi duduk bersama saja antara pimpinan KPK dengan pimpinan Polri apakah semudah apakah semudah bahasa segerananya kalau Pak Pak Polri Pol Presiden bilang eh itu balikin nendar balik oke jadi kita tunggu nanti bagaimana langkah tegas dari Presiden Jokowi apakah mau menengahi atau punya political will untuk menjadi orkestrator pemberatasan korupsi mendudukan dua institusi ini baik KPK dan juga Polri untuk bisa sama-sama sinergi dalam pemberatasan korupsi karena nasib pemberatasan korupsi kita sedang di ujung tanduk kalau menurut Pak Saud oke itu tadi perbincangan kita oke menurut Pak Kampalin juga itu tadi oke waktu kita sudah habis Bapak-Bapak perbincangan kita sudah usai semoga nanti di episode berikutnya kita bisa lihat KPK dan juga Polri bisa sama-sama bersinergi terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak yang sudah di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana terima kasih sudah bergabung kita ketemu lagi Senin depan jam 20 waktu Indonesia Barat saya Yifana Pratwi pamit saat malam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati